Intro Apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar Seming 4 Desember 2013 Apel kerja gabungan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar Digelar dengan petugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jeleha Martapura Bertindak selaku pembina apel asisten perekonomian dan pembangunan IHWANSA Dalam Maman Raca mengatakan Sesuai dengan peraturan Bupati Banjar No. 57 Tahun 2021 Tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jeleha RSUD Ratu Jeleha adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional Di bidang pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu Ditambahkannya, tahun 2022 yang lalu, Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Jeleha telah meraih predikat akreditasi paripurna Dari lembaga akreditasi rumah sakit sesuai dengan standar akreditasi rumah sakit kementerian kesehatan yang berlaku selama 4 tahun Dikat akreditasi paripurna dari lembaga akreditasi rumah sakit Hasil dari standar akreditasi rumah sakit kementerian kesehatan yang berlaku 4 tahun Tentunya apa yang kita dapatkan ini luar biasa Tentunya kami karena ini dukungan dari pemerintah daerah, Bapak Bupati, Pak Wakil, dan Pak Sekda Kemudian juga dukungan dari perangkat daerah yang lain Serta teman-teman karyawan, karyawati rumah sakit yang luar biasa Sehingga kita mendapatkan nilai atau kita mendapatkan akreditasi paripurna Perlu kami sampaikan juga bahwa akreditasi adalah upaya untuk meningkatkan Untuk pelayanan, meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan perlindungan bagi pasien Serta sumber daya manusia rumah sakit dalam melukung program berwidah di bidang kesehatan Dalam kesempatan tersebut dilaksanakan penyerahan hadiah undian simpede KPE Periode 9-2023, Bangkal Se-Cabang Martapura untuk ASN Pemkap Banjar Oleh asisten perekonomian dan pembangunan Ihwansa Tim Suara Banjar melaporkan